Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Muhammad Buklis Jadi pada video ini saya akan membuat tutorial guys Tapi bukan tutorial komputer ya guys Jadi yang saya buat ini adalah video bagaimana cara menyetek sebuah tanaman ya Karena saya pecinta tanaman sekaligus hobi saya menanam ya Cocok tanam seperti ini Cara menyetek tanaman daun sirih warna merah guys Ini beda dari sirih-siri umumnya guys Karena bukan warna hijau guys Ini warna merah guys Jadi warna merah ini kasiatnya juga kalah dengan yang warna hijau guys Ini media tanahnya masih menggunakan pot guys Awalnya memang kecil guys Setelah berbulan-bulan sudah tumbuh lebat guys Sekarang saya akan menjelaskan apa manfaat dari daun sirih merah guys Daun sirih merah ini pengolahannya gampang guys Bisa dengan cara direbus dengan memanfaatkan air rebusan itu guys Yang pertama ada buat antiseptik guys Yang kedua mengurangi bau mulut dan badan Gusi berdarah, gatal, batuk, sakit perut, asam urat, bronchitis, penumonia, dan jantung koroner guys Jantung koroner guys Maksud saya ini ada banyak banget manfaat dari rebusan air daun sirih merah guys Lebih jelasnya kalian bisa cek di internet apa manfaat dari daun sirih merah guys Oke guys langsung saja disini saya akan mempraktekan bagaimana cara menyetek tanaman daun sirih merah Yang pertama ya guys saya persiapkan media tanah ya guys Ini media tanah tandus guys Tanah biasa yang sudah saya tumpuk atau saya campur dengan pupuk kompos guys Yang saya beli satu karungnya ini ya sekitar harga 20-25 ribu guys Tergantung tokoh dan kandungannya guys Di dalamnya apa aja Oke jenis pupuk ini bisa dimanfaatkan sebagai seluruh jenis tanaman guys Nah ini alat-alatnya guys Yang pertama saya serokkan ya buat nyerok tanah Sao sama batang kak bumbu ya guys Batang bumbu ini digunakan nanti untuk mengikat batang yang sudah di stek Agar tegak berdiri guys tanamannya Ini guys ini target pertama guys Jadi cara penyetekan Teman-teman guys Teman-teman ya Teman-teman harus memilih batang yang sudah siap di stek guys Yaitu yang ujung ataupun yang tua yang sudah tumbuh lebat ya guys Yang diambilnya sekitar panjangnya kurang lebih 20 atau sampai 30 cm guys Ini bekas yang pernah dulu saya stek guys Sekarang sudah tumbuh lagi guys Jadi ini untung bisa dikatakan beruntung tidak beruntung guys Cara penyetekannya guys tergantung kita guys harus hati-hati guys Sesuai atau sesuai dengan aturannya guys Jadi nanti kita potongnya bagian sini guys Di sini kan ada akar lagi guys yang akan keluar Nantinya akan tumbuh lagi kalau sudah kita potong atau kita stek guys Manfaatan ini nanti dimasukkan ke media tanah untuk mendapatkan ya biar agar dia mencabang lagi guys Oke saya praktekkan di sini ya guys Yang pertama saya cari dulu batang yang sudah siap di stek guys Jadi pemilihan batang yang tua ini bisa dilihat dari bentuk ataupun lebar dari daun guys Di sini guys saya ambil satu contoh yang sudah pilih ini guys Sudah 30 cm saya ambil Nah pemotongannya di sini guys Bagian setelah akarnya guys Biar si akar ini yang sudah dipotong akan tumbuh lagi guys Seperti ini guys Siapkan pisau ya guys Jadi pisau ini nanti digunakan untuk memotong Tapi cara memotongnya ini mas saran aja ya guys Motongnya itu harus seperti kerucut gitu ya guys Miring serong ya guys ya Jadi di cara pemotongannya di batangnya itu serong guys Oke bisa dicek ya guys seperti ini guys Hati-hati guys kita juga harus mengutamakan keselamatan ya Cara penggunaan dari pisau guys Oke seperti ini guys Ini ujungnya sepertinya guys ya harus seperti ini ya Saran aja guys agar hidup guys Karena pengalaman saya sudah 2 atau 3 kali nyetek berhasil guys Sampai bisa saya gunakan sebagai pemasukan saya guys Bisa saya jual ataupun ya kalau misalkan saudara minta saya kasih guys Oke setelah itu bisa di peritili Eh bahasa peritili itu bisa di kupas ya Bisa di kupas ya Daunnya itu dilepas guys Bisa pakai tangan bisa pakai pisau bisa pakai gunting guys Saya gunakan pakai tangan guys Seperti kayak ini ya Beritilih kangkung guys Nah ini ujung yang muda yang di atas ini Jadikan medianya guys Cukup daun yang di bawahnya aja guys Yang tua ya Setelah itu batang sudah kelihatan disini Tinggal dilekuk seperti kayak Diikat seperti ini guys Diikat seperti ini lekukan ya Karena akar-akar yang ini Akan nantinya kena media tanah guys Jadi media tanah itu akan menutupi ya Akar-akar itu kayak sambungan seperti itu Yang nantinya Akan menumbuh akar kembali guys Jadi seperti ini guys Ini daunnya yang tadi sudah saya potong ya guys Bisa dimanfaatkan sebagai minuman Yang mungkin sedang batuk Ataupun yang tadi 10 manfaatnya guys ya Tapi ini saya membuat tutorial tentang stack Jadi ini ya Di lengkung seperti ini ya guys ya Nantinya Ini guys Kurang jelas ya Blur Oke Ujungnya nanti seperti ini guys Ya ingat-ingat ya Ujungnya seperti ini guys Saat dipotong ya Saran aja ini guys Agar lebih mudah guys Oke Setelah itu Setelah yakin Nah tinggal dipasang ke sini guys Kemedia tanahnya guys Di pot Oke kita langsung cek Kita coba guys Oke guys Jadi dari sini bisa dilihat guys Kalau sudah bisa Cukup Kedalamannya Harus Di tengah-tengah ya guys Kalau itu kita tubuh guys Tanah barunya Ya Di sini saya pasang lagi guys Saya posisikan yang lebih enaknya guys Biar akar itu mendapatkan tanah guys Kemudian masukkan ke bambu nih guys Bambu ini untuk mengikat batang yang ke atas Agar nanti tumbuhnya tegak guys Karena masih kecil Karena masih pendek harus dikasih Bambu untuk agar tegak guys Kalau sudah panjang Nanti akan di merambat Ke bagian samping kiri atas ya Oke guys Ini Saya tambahkan media tanahnya guys Nah ini guys Ada tali rapiah dikit guys Untuk mengikatnya guys Mudah banget ya Mudah banget guys Untuk Biar tidak kemana-mana ya Nanti kalau sudah besar Tumbuh Lebat Ya Merambat Baru bisa kita lepas guys Nanti kalau sudah besar Tinggi Bisa kita stack lagi guys Kita tambahkan pupuknya guys Agar lebih Mantap guys Jangan lupa guys Nanti disiram ya guys Disiram Jangan terlalu banyak Yang penting tanah itu lembab ya guys Tidak kering Tidak basah banget Ya Sering-sering rajin menyiram tanamannya guys Karena tanaman juga Magnuk hidup guys Sama seperti kita Kita kalau tidak makan Juga akan mati Sama seperti tanaman Tanaman cukup dengan air guys Tambahan vitaminnya adalah pupuk Jadi nanti akan berkembang seperti ini guys Memang tanaman itu membuat kita berlatih bersabar guys Oke kita rapikan guys Saya rapikan disini Jadilah seperti ini guys Oke Manfaatnya banyak banget daun siri merah ini guys Manfaatnya untuk obatnya guys ya Nah Saya coba lagi nih guys 出o Jangan lupa up Luah 사jenga Oke guys Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh